Sering dijodohkan dengan lawan main, ini kata Prilila Tuchon Sina. Di usia yang sudah menginjak 27 tahun, Prilila Tuchon Sina masih betah main comel, maka dari itu. Tak heran jika ia selalu dijodoh-jodohkan oleh netizen saat cemistrinya dengan lawan mainnya terlihat klok dan menyentuh. Prilila Tuchon Sina sendiri merasa bingung dan sadar akan hal tersebut karena setiap beradu akting dengan lawan main yang berbeda, ia selalu dijodohkan. Aku tuh bingung, aku dibilang si problem, jadi dibilang sama siapa aja cocok. Aku juga bingung kenapa. Jadi, kalau syuting seris dijodohin lagi. Dijodohin lagi, krak Prilila Tuchon Sina saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, kemarin. Kendati demikian, Prilila Tuchon Sina merasa senang karena cemistrinya dengan para lawan mainnya dapat menyentuh para penonton. Di samping itu, ia juga berpesan agar masing-masing fans jangan meributkan soal jodoh untuk idola mereka. Karena walaupun cemistrinya terlihat menyatu saat beradu akting, belum tentu juga kedua orang tersebut berjodoh di dunia nyata. Tapi kalau sampai berantem fans satu dengan yang lain, jangan dong, buang-buang waktu, belum tentu, yang diributin jadi jodoh aku, Bujar Prilila Tuchon Sina. Sama aja kayak Rano Karno dan Yassi Guzman, mereka itu legend banget memerankan Gali dan Ratna, gak ada yang lupa sampai sekarang, tapi mereka gak bersatu di dunia nyata. Memang hanya itu film aja, itu yang terjadi, aku sama lawan mainku, kita emang kelihatan cocok. Tapi jangan dipaksa bersatu di dunia nyata, orang gak jodoh mau gimana, masa mau dipaksa, kalau gak jodoh.